Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya William Nah, di video kali ini saya mau unboxing dari Greenlight nih Ini dari Blue Collar Collection Ini adalah Jeep Gladiator yang dengan tampu Mopar ya Kemarin ada Jeep Cherokee juga yang tampu Mopar ya Dari Greenlight ada beberapa model mobil sih yang tampu Mopar ini ya Dari Dockstrand kalau nggak salah juga ada Jeep apa tuh Wrangler apa Rubicon ya ada juga ya Dan Jeep Cherokee tuh kemarin udah pernah saya review juga Yang ini Jeep Gladiator, nah dia ada dapat cantolan belakangnya nih Dan ya, dari Greenlight nih castingan Jeep Gladiatornya cukup diminati ya Ini dari seri 10, ini ada 6 varian yang mau saya unboxing nih Yang paling bawah nih, Jeep Gladiator Ya, ini ada lisensi dan website-nya juga Ya, ini langsung kita buka aja yuk Oke, seperti biasa blisternya udah saya potong dari belakang Jadi ya, tinggal kita keluarin dari belakang aja ya Jadi kalau mau disimpan bisa masukin ke blister lagi nih Oke, ini ya ada di ikat karet juga ya Yang tutup bak belakang ini ya Ini juga saya ngambil yang ini Tahun 2020 ya, ini Jeep Gladiatornya Yang ini 2021 Nanti kita lihat ada sedikit perbedaan apa nih Langsung kita pinggirin aja Nah, ini ada pengikatnya Ini biar tutup plastiknya ini Yang belakang ini gak copot ya Kalau detailnya sendiri ya Ini lampu depan ya biasalah Greenlight cuman dicat ya Ini lampu samping juga cuman dicat Lampu fog lamp di bumper juga cuman dicat Ini ada detailing winch Dicat warna silver Ini ada bulbar juga nih Bulbarnya dari plastik sepertinya ya Sepertinya dari plastik Kalau ini cet lampunya ada sedikit kurang rapi sih ya Oke, kita lihat ke cup mesin Ini ada logo Mopar nih Mopar Performance Ini ada air fan-nya juga Ini ada detail engsel cup mesin Cup mesinnya gak bisa dibuka kan ya Tapi kok garisnya seperti bisa dibuka ya Harusnya gak bisa sih Soalnya ini engselnya ya model begitu ya Terus ini ada detail wiper juga Ada detail air fan Nah, ini kacanya rada kotor gimana gitu ya Kayak kena cat tuh Cat birunya banyak nempel tuh Kayaknya di bagian dalam juga ya Kalau detail sebelah kiri ini Ya, vendernya juga Kayaknya kurang rapi sih yang ini Tak kenapa ya Ini vendernya juga ada di list hitam Ini ada tulisan Jeep Baunya tuh gladiator Ini ada detail engsel pintu juga Ini spionnya udah nyatu body Dan refleksinya cuma di cat silver Ini ada logo Mopar lagi Detail handle pintunya juga ada Dan nih detail engsel pintu belakang juga ada Ini tangki bahan bakar di sebelah kiri Kalau di sebelah kanan ya detailnya sama aja Cuma ini kacanya kok Mikanya gak bersih ya Kotor gitu ya Kurang oke sih mikanya Yang sebelah kiri Nah, ini mikanya juga gak pas nih Pasangnya ya Pasangnya kan nih harusnya rata nih kan Kalau ini ke dalam nih Gak bisa kita bukain sih Soalnya revetnya kan ya begitu sih Ini gak bisa kita perbaiki Kalau mau di perbaiki harus di bor nih Ini ada footstep juga ya Footstepnya dari plastik nih Kalau detail di belakang ini Tutup bugnya ini dari plastik ya Ini kaca belakang juga Ya kurang rapi gimana gitu ya Gak bersih nih mikanya ya Terus ini di belakang Ya lampu belakang ini dari mikanya Yang bawah ini cuma di cat Catnya tapi di atas mikanya ya Nah ini ada tulisan jeep Ada detail handle pintu juga Yang ini bagian bawah kurang tahu ya apa Ini bempernya dari plastik Ada detail cantolan nih Seperti untuk towing lah Dan ini ada detail Untuk menarik apa gitu Ini kenal potnya juga dari plastik Ini basenya sasisnya dari besi ya Bahan karet udah pasti Dan bisa rolling cuman ya green light Biasanya rollingnya tuh Rollingnya agak kayak orang limpa Gampung gitu ya Jadi gak terlalu mulus sih rollingnya Terus ini tutup belakangnya Kita bukain aja deh Nah ini dari plastik ya Bahannya sama sih Sama yang jeep radiator sebelumnya ya Oke Kalau perbedaannya sendiri Kayaknya gak banyak perbedaan ya Paling beda Beda lampu kali ya Ini catnya lebih rapi nih Lampu yang 2021 nih 2020 juga Ya ada berbeda sedikit sih Kalau detail lainnya Ya kayak mesin juga beda Detail pintu samping Ya sama semua sih ya Kalau belakang juga detailnya sama aja Paling beda di bumper ya Ya beda beda dikit lah Cuman ini sayangnya ya Kacanya Ya jelek sih Ini kaca micanya ya Ini kayak Kayak bisa dibuka gak sih Ini kayak bisa dibuka loh Bisa dicopet gak ya Kayak bisa dibuka gimana gitu ya Bisa dibuka gak sih Cuman takutnya nanti saya paksa Malah jadi patah lagi nih Harusnya bisa dibuka apa enggak Kalau dilihat dari Cetnya mungkin ini Lengket sih cetnya Tapi kayak bisa dibuka gimana gitu ya Yang ini juga Baru saya perhatiin nih Seperti bisa dibuka ya atasnya ya Cuman harusnya gak bisa sih Cuman ya inilah Micanya kayak kurang bersih gitu Yang ini sama yang sekarang juga Sama aja sih micanya Gak bersih Ini cantolannya juga Ya ini kita ambilin Airstreamnya dulu Ini ya sama deh Fungsinya bisa buat Nganter apa gitu ya Fungsinya sama aja Ya detailnya Oke sih greenlight castingannya Fungsinya yang Jeep Gradulator ini Cukup menarik Cuman Ya QC-nya Mungkin Ya Tolong diperbaiki lah ya Cuman ya udah berapa tahun QC-nya juga Greenlight Ya gitu-gitu aja Mau di komplain gimana juga Ya Ya gitu deh Greenlight Ya itu aja deh Untuk video kali ini Makasih buat yang sudah nonton Jangan lupa di subscribe Dan kita ketemu lagi Di video selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax